Intro Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami Dalam rangka pengawasan jelang pembentukan pengawas TPS pada pemilihan umum 2019 Baik pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan supervisi di sejumlah panuas cam di Kabupaten Musyrawas Menjelang pembentukan pengawasan TPS pada pemilihan umum pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan supervisi dan monitoring di sejumlah panuas cam di Kabupaten Musyrawas Kabupaten Musyrawas Utara dan Kota Lubuk Linggau Salah satunya di Sekretariatan Panuas Cam Kecamatan Tugumulio Kabupaten Musyrawas Dalam kunjungan kali ini Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang didampingi dengan Bawaslu Kabupaten Musyrawas Supervisi kali ini untuk mencegah tidak adanya pendaftar pengawas TPS di berbagai desa di Kecamatan Tugumulio Junaidi Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengatakan Supervisi ini bertujuan agar panuas cam kecam khususnya di Kabupaten Musyrawas Dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin Serta dalam bertindak dengan upaya perpentif Yang mana lebih banyak melakukan pencegahan Ini melakukan supervisi dan monitoring terkait pembentukan pengawas TPS Di beberapa kecamatan di Musyrawas Sengaja kita kunjungi kemarin di Muratara Alhamdulillah sempat dapat 5 kecamatan kita kunjungi Kemudian tadi pagi di Lumbu Linggau 3 kecamatan Hari ini baru pertama di Musyrawas Kecamatan Tugumulio Salaam 2-3 kecamatan lagi Dan kita ini memastikan bahwa panuas cam melakukan tugas dengan sempurna sebagainya Pukusi yang ada Dalam kunjungannya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kali ini Juga mendatang 5 panuas cam di Kabupaten Musyrawas Utara Dan 3 panuas cam di Kota Lubuk Linggau Novi Adianto, Cilampari TV Juga mendatang 5 panuas cam di Kota Ostara